Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Bagaimana kalian kabarnya hari ini Selalu kalian dalam keadaan baik-baik saja Untuk video kali ini Saya akan membuat makaroni balsamil Makaroni balsamil itu Adalah makaroni yang ditaruh diatasnya Ayam sama keju Untuk kalian yang mau tahu cara membuatnya Ikuti video saya terus ya Yuk kita mulai memasak Ini makaroninya tidak banyak Saya menggunakan cuma seperempat saja Semungkus makaroni saya ambil seperempat Sekarang kita rebus dulu makaroninya Lalu kita kasih sedikit garam saja Oke teman-teman Sambil menunggu makaroninya matang Saya akan menumis ayamnya Disini ada bawang putih dan bawang merah Kita tumis sampai harum Sekarang kita masukkan ayam Dan kita masukkan bumbunya Bumbunya cuma sedikit saja Ini ada Ada lada hitam, garam dan juga penyedap rasa Ayamnya sekarang sudah matang Dan sekarang saya mau membuat balsamil Balsamil itu terbuat dari tepung dan susu Untuk ditaruh diatas makaroni Disini saya kasih 2 sendok tepung saja Ini tepung terigu Tepung terigunya digoreng ya Dan kalau tepung terigunya sudah matang Baru kita masukkan susu cair Nah ini tepung terigunya sepertinya sudah matang Lalu kita masukkan susu cair Nah susu cairnya segelas gini Kita aduk hingga mengental Nah ini balsamilnya sudah mengental Kita matikan apinya Ini makaroninya juga sudah matang Dan kita pisahkan dari airnya Lalu kita masukkan ayam Yang kita tumis tadi Dan kita tuangkan balsamilnya Nah seperti inilah Cara menuangkannya Nah setelah kita taruh balsamil diatasnya Lalu kita masukkan keju Kita taruh keju diatasnya Setelah kita taruh keju Sekarang tahap terakhir Terakhir adalah Ditaruh di oven Untuk dibakar sebentar Sekitar 5 menit gitu Nah kita nyalakan api yang atas saja ya teman-teman Karena cuma sebentar Dan hanya untuk memerahkan atasnya saja Oke teman-teman Makaroninya sudah selesai dibakar Dan beginilah penampakannya Boleh dicoba ya Di rumah masing-masing Dan insya Allah Rasanya pun enak Oke teman-teman Untuk video kali ini Saya cukupkan sekian dulu Insya Allah kita ketemu lagi di lain video Dan saya mohon maaf ya Bila ada kesalahan dalam kata-kata Ataupun ada kekurangan dalam video saya ini Saya mohon maaf dan mohon dimaklum Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh